Kita akan membahas fitur tersembunyi ataupun fitur yang jarang kita ketahui di HP Infinix Note 30 ya teman-teman ya Nah buat teman-teman yang menggunakan HP Infinix yang di seri lain silahkan dicoba aja kemungkinan fiturnya ada di HP kalian Nah di HP Infinix sendiri itu kurang lebih kayak Xiaomi ya sudah melimpah fitur Terkadang kita saja yang tidak mengetahuinya oke nah jadi kita akan membahas beberapa fitur kurang lebih ada 10 fitur tersembunyi ataupun yang jarang kita ketahui Nah yang pertama dia seperti ini teman-teman ya Nah disini misalnya kita membuka aplikasi tiktok Nah kayak gini teman-teman ya Ini aplikasi tiktok ya Nah jadi disini kalau apabila kita tekan di bagian yang navigasi disini ya Nah kita tekan lama Nah nanti dia akan menggambang seperti ini Ini namanya multi jendela kilat kalau di HP Infinix Dan kemudian kalau kita buka YouTube Ini tetap berjalan teman-teman Nah sekarang kita buka YouTube Ini juga bisa kita buat seperti itu Caranya tekan saja di bagian sini Nah sekarang ada dua Tuh kita bisa geser-geser lagi Nah kalau dia kecil seperti ini dia tidak bisa di scroll ya Kita harus tekan seperti ini Tekan lagi sekali Nah tekan sekali baru kita bisa scroll Ini kayak ala-ala HP Samsung ya teman-teman ya Nah saya pernah lihat di HP Samsung Fold itu Dia kurang lebih fiturnya seperti ini Tuh Nah jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu Jadi caranya buka pengaturan Kemudian disini teman-teman pergi ke bagian ini ya Pergi fitur spesial Nah di bagian atas ada multi jendela kilat Disini silahkan kita aktifkan terlebih dahulu Nah ini sudah saya aktifkan ya Seperti itu Nah baru kita bisa menggunakan fitur ini Nah saya contohkan lagi Kita tekan lama disini Nanti dia akan mengambang seperti ini Kemudian kita buka aplikasi lain seperti Youtube Kita tekan lagi lama Nah nanti dia akan mengambang Ini kita tekan klik satu kali untuk memperbesar Nah ini bisa kita lihat secara bersamaan Nah kalau tiktok juga sama Nah ini juga bisa kita scroll Tuh Tuh Jadi seperti ini ya Oke silahkan dicoba Berikutnya disini kita akan mengaktifkan ketuk layar dua kali untuk menonaktifkan Atau mengaktifkan kunci layar Jadi sebagai contoh kayak gini Kita tekan double tap Nah disini layar kita akan lock screen Kemudian kita tekan double tap lagi Nah maka disini kita akan menyalakan layar Nah ini juga sangat membantu ya fitur ini Jadi caranya kita harus aktifkan Tekan di pengaturan Kemudian tekan fitur spesial Kemudian disini teman-teman cari tindakan dan gesture Disini kita cari ketuk untuk menyala Silahkan diaktifkan Jadi setelah diaktifkan maka dia akan seperti ini Kita tekan dua kali Dia maka bakalan seperti ini ya Mengunci layar Kemudian kita ketuk lagi dua kali Nah maka dia akan menghidupkan layar Jadi seperti itu Kalau teman-teman mau lebih cepat lagi Caranya seperti ini ya Buka fitur spesial Tindakan dan gesture Disini ada yang namanya ini Kita cari Nah ini ada ini Angkat untuk membangunkan layar Silahkan diaktifkan Nah kalau sudah misalnya disini kita Lock screen ya Nah kemudian Nah kayak gini kan Nah ini kan Hop Ya Sorry kayak gini teman-teman ya Nah ini saya Taruh bawah ya Kemudian saya Lock screen ya Nah kemudian apabila kita angkat Tanpa menekan tombol Nah maka dia akan menyala Jadi cara seperti ini Lebih cepat ya teman-teman ya Oke silahkan dicoba Berikutnya disini kita Akan mengaktifkan Assistant Video ya Disini Untuk meningkatkan Kualitas Tonton ya Kurang lebih kayak gitu Jadi disini Sebagai contoh ya Kita misalnya Mau mendengarkan musik Lewat aplikasi Youtube Nah kemudian Misalnya kita buka Seperti ini Nah disini ya teman-teman ya Kita Tarik Kedalam ini ya Layarnya ya Nah kayak gini Kalian tarik seperti ini ya Nah kayak gini Tuh kalian tarik Kemudian disini Kita cari putar Di latar belakang Nah misalnya ini Kita aktifkan Kemudian disini Kita aktifkan Putar latar belakang Jadi dia bisa Memainkan Musik Youtube ini Walaupun Layar kita Sedang Lock screen Kayak gini Tuh Dia lock screen Teman-teman Tapi musik Youtube nya Masih ada Ini sangat cocok Buat teman-teman Yang mau Mendengar musik Di latar belakang ya Supaya bateri kita Juga lebih irit Jadi kita harus Mengaktifkan dulu Kita Buka pengaturan Tekan fitur spesial Disini kita pergi Ke bagian ini ya Ke bagian smart Sorry Ke assistant video Nah disini Silahkan diaktifkan Assistant video Kemudian disini Juga ada Pilihannya Kita mau mengaktifkan Di aplikasi mana Contohnya saya sudah Mengaktifkan Di aplikasi Youtube Silahkan diaktifkan Nah maka dia akan Seperti ini tadi Di saat kita mendengar musik Kita bisa Mendengarnya Di layar lock screen Seperti ini Tuh ini ada Ini ada suara ya Teman-teman ya Oke silahkan Dicoba teman-teman ya Berikutnya Disini kita akan Mengaktifkan Smart panel ya Kalau di HP Infinix Jadi fitur ini Seperti ini Contohnya Jadi kalau kita geser Layar ke sini ya Nah ini kita geser Kayak gini Nanti akan muncul Seperti ini Disini kita Lebih gampang Membuka aplikasi Cepat ya Jadi contohnya Kita buka Youtube Nah kemudian Kita bisa buka Whatsapp ya Teman-teman ya Tuh Kemudian kita juga Bisa Buka Chrome Nah kayak gini Ataupun kita juga Bisa Membuka Aplikasi Lain Nah Nanti dia Bakalan Seperti ini ya Jadi disini Kita harus Aktifkan Terlebih dahulu Jadi kita buka Pengaturan Disini kita cari Fitur spesial Disini kita cari Smart panel Silahkan Diaktifkan Nah Kalau sudah aktif Seperti tadi itu Jadi contohnya Kita membuka Aplikasi Youtube Nah kemudian Kita akan coba Buka aplikasi lain ya Misalnya Whatsapp Nah kayak gini ya Ataupun bisa Seperti tadi aja Misalnya kita Coba ke TikTok Nah kita coba Ke TikTok Nah disini Kita akan buka Youtube Nah kemudian Kita akan buka Chrome Tuh Ini namanya Kalau di HP Infinix Smart panel Jadi silahkan Teman-teman Coba ya Kemungkinan Ini sangat Membantu Buat teman-teman Oke silahkan Dicoba Berikutnya Kita bisa Menjadwalkan Daya On-off Misalnya Kita akan Menonaktifkan Ponsel ini Di Jam 12 malam Kemudian akan aktif Secara otomatis Jam 6 pagi Nah sebagai contoh Kayak gitu Kita bisa menjadwalkan Sesuai selera kita Jadi caranya Disini kita buka Pengaturan Kemudian kita Tekan sistem Kemudian disini Kita cari fitur Nyalakan Atau matikan daya Terjadwal Dan mulai ulang Disini kita tekan Nah disini Kita lihat ya Di bagian atas ini Hidupkan daya Matikan daya Kemudian mulai ulang Terjadwal Kalau mulai ulang Dia cuma Restart aja Teman-teman ya Misalnya Jam 2 pagi Nanti dia akan mati Kemudian hidup lagi Tetapi kalau di bagian atas Ini jadwal Ini Hidupkan daya Misalnya kita akan Menghidupkan HP ini Jam 7 pagi Kemudian matikan daya Jam 8 malam Jadi sebagai contoh Kita akan Mematikan daya Pada Jam 12 Misalnya seperti ini Kemudian Untuk hari Silahkan ditentukan Misalnya untuk khusus hari Kamis saja Contohnya ya Oke Kemudian tekan Oke Nah tekan Checklist Ini untuk Mematikan daya Jam 8 malam Kemudian dia akan Aktif Pada Jam Jam 6 pagi Contohnya Kita tekan Oke Kemudian ulangi Silahkan tentukan Hari yang Kita inginkan Misalnya hari Kamis Kita tekan Oke Tekan checklist Nah Seperti ini Sudah berhasil Nanti HP kita Bakalan mati Pada jam 8 malam Kemudian akan Hidup Jam 6 pagi Seperti itu Oke Disini silahkan Teman-teman Coba ya Berikutnya Kita akan Menambah RAM Ataupun Virtual RAM Di HP Infinix Nah Jadi caranya Seperti ini Ini kan HP Infinix Kita RAM nya Sudah ada Bawaan 8 GB Jadi kita bisa Menambah Secara Virtual Caranya Silahkan Buka Pengaturan Kemudian Disini Kita pergi Scroll ke bawah Cari fitur Spesial Kemudian Disini Kita cari Namanya Fusi Meme Ini entah Kenapa Di Infinix Namanya Seperti ini Kemudian Kita buka Nah Disini Kita Aktifkan Yang ini Fusi Meme Kemudian Di bawah Ada tulisan Tetapkan RAM Virtual Silahkan Ditekan Disini Dari Dari 3 GB Sampai 8 GB Jadi Kalau Misalnya Kita Tekan 5 Apabila Kita Tekan Modifikasi Disini Nanti HP Kita Akan Otomatis Non Aktif Kemudian Hidup Lagi Ataupun Mulai Ulang Gitu Jadi Disini Saya Tidak Mengaktifkan Nah Jadi Untuk Caranya Dia Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Silahkan Dicoba Berikutnya Disini Kita Akan Mengaktifkan Mulai Cepat HP Infinix Nah Jadi Sebagai Contoh Seperti Ini Sebelumnya Kita Harus Aktifkan Dulu Disini Silahkan Buka Pengaturan Kemudian Kita Pergi Ke Fitur Spesial Kemudian Kita Pergi Ke Bagian Tindakan Dan Gestur Kemudian Tekan Atas Mulai Cepat Disini Silahkan Di Aktifkan Jadi Disini Ada Beberapa Jadi Saya Contohkan Yang Ini Yang Di Bagian Kamera Silahkan Disini Ini Sebagai Contoh Dulu Kita Aktifkan Kemudian Disini Apabila Layar Kita Terkunci Seperti Ini Nah Disini Kita Tekan Sorry Kita Gambar Huruf C Nah Maka Dia akan Membuka Kamera Nah Ini Juga Salah Satu Fitur Tersembunyi Di HP Infinix Ini Buat Teman-teman Yang Mau Buka Cepat Kamera Di Saat Layar Kunci Nah Ini Sangat Cocok Jadi Disini Kita Bisa Sesuaikan Saja Nah Seperti Itu Ini Saya Contohkan Sekali Lagi Kita Lock 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 Screen Kemudian Disini Kita Gambar C Nah C Kemudian Dia secara Otomatis Membuka Kamera Selain itu Tadi Masih Banyak Yang Lain Nah Kita Pergi Ke Mulai Cepat Disini Ada M Youtube Musik Kemudian Ada W Ada V Ada Z Ada O E Dan S Disini Silahkan Teman-teman Coba Saja Oke Jadi Seperti Itu Silahkan Teman-teman Coba Berikutnya Fitur Rahasia Ataupun Fitur Tersembunyi Yang Jarang Kita Ketahui Yaitu Kita Bisa Mengatur Audio Disini Di Hp Infinix Disini Sudah Ada Dua Speaker Di Bawah Dan Juga Ada Di Bagian Atas Seperti Ini Jadi Teman-teman Bisa Mengaturnya Nah Jadi Kalau Misalnya Suaranya Mungkin Menurut Teman-teman Kurang Enak Ya Bisa Kalian Atur Dulu Ya Nah Jadi Caranya Disini Kita Buka Pengaturan Nah Disini Kita Cari Saja Ini Ya Teman-teman Kita Cari Audio Nah Disini Kita Cari Yang Namanya Ini Ya Teman-teman Kita Cari Penyesuaian Audio Silahkan Ditekan Nah Maka Dia Akan Seperti Ini Kalau Misalnya Kita Geser Ke Kanan Itu Yang Aku Bakalan Speaker Di Bagian Bawah Sini Ya Di Bawah Sini Tapi Kalau Misalnya Kesebelah Kiri Itu Di Bagian Atas Jadi Saya Rasa Biar Lebih Enaknya Disini Teman-teman Seimbangkan Saja Seperti Ini Nah Di Bagian Atas Jangan Diaktifkan Biarkan Non-aktif Seperti Ini Nah Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Silahkan Dicoba Berikutnya Disini Kita Akan Mengaktifkan Charger Bypass HP Infinix Nah Ini Juga Salah Satu Fitur Spesial Ya Teman-teman Nah Disini Di Saat Kita Bermain Game Kita Bisa Menggunakan Charger Langsung Tanpa Menguras Baterai Yang Ada Di HP Infinix Jadi Sebagai Contoh Kayak Gini Sebelum Itu Kita Harus Mengaktifkan Charger Bypass Ini Jadi Caranya Silahkan Kita Buka Pengaturan Kemudian Disini Kita Cari Fitur Spesial Kemudian Disini Kita Pergi Ke Bagian Mode Game Disini Harus Kita Aktifkan Terlebih Dahulu Pengisian Daya Bypass Silahkan Diaktifkan Kemudian Disini Ada Keterangan Silahkan Dibaca Ketika Ponsel Anda Terhubung Ke Pengisian Daya Saat Pengisian Daya Asli Saat Bermain Game Pasokan Daya Akan Melewati Baterai Untuk Memberikan Daya Pada Ponsel Secara Langsung Mengurangi Efek Pemanasan Ponsel Dan Pilihan Bawah Ada Dua Pilihan Ambang Pengisian Daya Sama Daya Pengisian Daya Jadi Kita Pilih Di Bagian Sini Misalnya Disini Agak Agak Rendah Kalau Saya Biasa Menggunakan Yang 40% Disini Saya Menggunakan 50% Bisa Teman Teman Sesuaikan Saja Jadi Kalau Sudah Sebagai Contoh Kayak Gini Di Tulisan Pengisian Daya Bypass Diaktifkan Nah Sekarang Ini Sudah Aktif Ini Kita Menggunakan Daya Langsung Bukan Dari Baterai Jadi Kalau Kita Lihat Disini Kita Bisa Mengecek Ulang Jadi Disini Kita Tarik Kayak Gini Kemudian Disini Kita Lihat Pengisian Daya Bypass Ini Sudah Aktif Disini Sudah Aktif Teman Teman Oke Kita Jadi Buat Teman Teman Yang Mungkin Sudah Selesai Bermain Game Disini Silahkan Di Non Aktifkan Saja Jadi Caranya Juga Sama Kita Pergi Fitur Spesial Kita Tekan Mode Game Kemudian Disini Kita Cari Yang Bypass Tadi Nah Disini Silahkan Di Non Aktifkan Baru Kita Charge Normal Lagi Jadi Seperti Itu Silahkan Dicoba Oke Fitur Yang Tersembunyi Atau Jarang Kita Ketahui Berikutnya Adalah Disini Kita Bisa Meriset HP Infinix Tanpa Menghapus Semua Data Jadi Tinggal Kita Sesuaikan Permasalahan HP Infinix Apabila HP Kita Mengalami Bug Jaringan Kita Bisa Meriset Jaringannya Saja Ataupun Mengalami Bug Pada Aplikasi Ataupun Sistem Kita Bisa Meriset Sesuai Dengan Masalah Yang Kita Hadapi Jadi Sebagai Contoh Kayak Gini Kita Buka Pengaturan Disini Teman-teman Cari Bagian Bawah Tekan Sistem Kemudian Tekan Atur Ulang Telepon Disini Ada Empat Pilihan Kalau Kita Tekan Hapus Semua Data Maka Semuanya Bakalan Hilang Tetapi Kalau Misalnya Kita Bermasalah Di Jaringan Seperti Wifi Data Seluler Ini Cukup Kita Reset Disini Saja Ataupun Kita Tekan Atur Ulang Prefeksi Aplikasi Nah Juga Bisa Kemudian Yang Ketiga Ini Atur Ulang Parameter Kalibrasi Nah Seperti Itu Jadi Disini Tinggal Kita Sesuaikan Saja Ya Kalau Misalnya Yang Bermasalah Di Aplikasi Silahkan Di Restart Ini Saja Ataupun Di Jaringan Seperti Itu Jadi Disini Teman Teman Sesuaikan Saja Ya Oke Silahkan Dicoba Dan Semoga Bermanfaat Oke Jadi Kurang Lebih Caranya Seperti Itu Ya Mungkin Di Video Ini Saya Dalam Menyampaikan Ada Mungkin Kata Kata Yang Kurang Tepat Jadi Mohon Maaf Tolong Teman Teman Koreksi Juga Buat Teman Yang Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Komen Komen Saja Di Bawah Ini Oke See You Next Video Da